Hai semuanya klonur kembali lagi bersama saya Sunya Jawa di Eropa so kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk ikut panen anggur bersama saya di Swiss karena kemarin di vlog saya terakhir kita panen anggur di Perancis di Arboa ini sekarang udah jam 7 pagi di luar masih nih teman-teman lihat sendiri masih gelap so sekarang saya akan langsung berangkat karena perjalanan tuh sekitar satu jam untuk ke sana nama tempatnya itu lutrih jadi itu setelah Luzan so ikuti penelitian saya teman-teman saya teman-teman ini akhirnya udah sampai woi tempatnya bagus banget nih teman-teman teman-teman ini sekarang kita mau ke kebun anggurnya jadi agak jauh dari tempat yang tadi teman-teman ini kita udah sampai di ladang anggurnya nih udah dikasih gunting untuk gunting dan sekina bagus banget ya teman-teman jadi ini ladang anggurnya akan kita panen dan itu tim panen hari ini dan itu Danau Leman jadi ini mulai kita akan mulai panen jadi ini bawa apa satu box kita mulai dari atas terus nanti turun ke bawah jadi hari ini kita akan panen anggur merah jadi ini anggurnya ya teman-teman ini hasil panenan kita pagi ini teman-teman ini kan jalannya kecil nah ini mobilnya terus ada ini pos jadi tukang pos di Swiss yang mau lewat teman-teman ini sekarang kita balik ke domain ke tempatnya tadi jalan kaki nih dan ini lewat di bawah jalan kereta api teman-teman akhirnya ini kita udah sampai di domain Alang Cholet saya mau nunjukin sesuatu nih teman-teman ini jadi kalau teman-teman house ini bisa ambil wine motor wine anda ambil ada harganya 10 franc dimasukin ke sini kau udah sudah habis ditaruh di sini ini gelas ada gelasnya ini jadi di tengah kur nggak ada yang jaga nggak ada kat video kamera udah di tengah-tengah ini dan ini ada sampai teman-teman ini saya dengan msr Cholet dia yang punya kabun angurnya bonjour jepang-teman c'est msr Cholet c'est le proprietor du domaine jadi semua tadi yang kabun angur yang kita lihat itu semua punya dia begitu yalan tu nous expliques le vin qu'on va accueillir. Le vin qu'on va accueillir, le raisin qu'on cueille aujourd'hui c'est un raisin qui est d'une spécialité très rare. D'accord, c'est quoi comme ce vache ? Ça s'appelle le plan robert. Ça c'est pour faire du vin rouge? Exactement, on ne le cueille en fait que dans cette région là. Il n'y a nulle part ailleurs au monde où on trouve cette spécialité. Sepas di Blanc Robert ini seperti di sini? Sepas di sini, di bawah wilayah yang di bawah. Jadi, sekitar 30.000 butai yang dibuat dari sepaj per tahun, di 15 vineron. Dan tidak ada vineron yang dibuat di sini. Nah, sekarang ini nyonya mulai. Jadi, ini ya. Nama sepasnya, itu Blanc Robert. So, teman-teman, ini sekarang saatnya makan siang. Saya menunjukkan menu makan siangnya. Jadi, ini kita makan menu makan siangnya, yaitu lazanya dengan salad. Dan minumnya, itu anggur merah dari varietas Pinonua. Teman-teman, di domain ini mereka punya tradisi. Jadi, setiap kali ada orang yang bantu-bantu gitu, untuk panen. Jadi, mereka akan taruh dari mana mereka berasal. Jadi, ini ada banyak dari Jepang di Asia. Nih. Dari Jepang, Cina, ada dari India, Eropa, beberapa dari Amerika Selatan, Amerika, dan dari Indonesia, teman-teman. Teman-teman, belum ada. Jadi, ini nyonya yang pertama orang Indonesia. So, teman-teman, nyonya mau taruh pin. So, of course, nyonya Jawa di Eropa dong. Jawa Jogja. So, teman-teman, ini kita habis makan siang. Sekarang kita mau panen, lanjutin panen anggurnya lagi. Kali ini, kita akan panen yang varietas namanya Joli. Namanya Joli Noir. Jadi, seperti ini. Ini. Lebih kecil. Buahnya itu lebih kecil daripada tadi yang plant robert. Dan ini untuk membuat anggur merah. Red wine. Dan saya mau nunjukkan sesuatu, teman-teman. Ini memang bagus banget tempatnya. Ada. Gak bosan-bosannya, teman-teman. Jadi, teman-teman, saat saat sini, itu ada tempat di tengah-tengah kebun anggur. Tadi kan bisa beli wine ya. Nah, ini di tengah-tengah kebun anggur itu ada tempat. Ini kayak perpustakaan kecil. Selesa. Jadi, teman-teman bisa sini masuk. Jadi, mereka menyediakan ini ada buku. Ada buku-buku yang teman-teman bisa pinjam. Dan ini teman-teman. Lihat. Ini pemandangan. Kok kayak gini ya. Aduh. Bayangin teman-teman kalau tinggal di sini. Bagus banget. So, what up? Dan, ada bisa piknik. Itu bisa duduk-duduk di sana. Jadi, kalau teman-teman duduk di sini nih. Saya tunjukin pemandangan ya. Tuh. Jadi, ini. Saya duduk di sini. Jadi, ini pemandangannya teman-teman. Kalau teman-teman duduk di sini. This is what you see. Oh ya, teman-teman. Ini saya mau nunjukin sesuatu. Punya kayak restoran tapi hanya untuk private ya. Untuk private dining. Dan. Jadi, ini di dalam ini. Kalau di sini untuk makan fondue. Jadi, itu kayak keju yang dipanasin. Terus cair. Terus dimakan pakai roti. Lihat nih teman-teman. Kalau teman-teman suatu saat ke Swiss. Jadi, ini teman-teman bisa coba fondue-nya. Jadi, ini di. Apa? Pondai restorannya kayak gini. Terus dengan pemandangan sekitarnya yang. Wow. It's so breathtaking. Dan ini varitas anggurnya namanya galota. Jadi, mereka ketawa. Karena satu-satunya kata yang mereka bisa ngerti itu. Galota katanya. Jadi, ini. Wanya. Dan sampai ke bawah. Jadi, teman-teman. Ini teman-teman. Ini teman-teman. Ini teman-teman. Penggilingan anggur. Di tempat sini penggilingan anggurnya. Itu yang mesin yang di depan. Itu jadi. Untuk memisahkan buah dengan ranting. Jadi, teman-teman tadi bisa lihat ya. Dimasukin buahnya. Terus rantingnya itu keluar. Nah, terus setelah. Setelah dilepas. Seperti ini. Ini teman-teman. Ini teman-teman. ini adalah daging kita ricoh untuk berdasar berbahan zaman? sekitar 10 hari ini adalah daging kita ini adalah tintur ini adalah yagap masyam yang pertama yang pertama ini adalah yagap masyam ini adalah minuman yang pertama ini di fermentasi ini bedakan ini c'est bon c'est très déjà, ça a déjà bien fermenté d'accord ok on va faire l'opération, juste pour voir à combien de degrés il est ah oui un peu primit c'est bien que Jus anggur, masih belum terasa banget wainnya, alkoholnya, jadi terasa kayak jus anggur, tapi kayak fermentasi, jus anggur yang di fermentasi. Manis, masih manis sekali. Terus, kita akan membutuhkan masyadari dengan duk. Kemudian kita akan membutuhkan kembali dari setempat untuk kembali dari setempat, jadi kita akan membutuhkan masyadari. Oke, karena untuk membutuhkan masyadari dari setempat dan kemudian, sampai kemudian. teman-teman sekarang saya mau menunjukkan ke teman-teman produk-produk mereka wine yang mereka bikin yang mereka produksi jadi ini teman-teman ini mereka produk-produk mereka ada empat white wine ini Rose dan ini Pinot Noir dan ini yang tiga ini red wine ini red wine dan ini couvée de Cholet teman-teman ini sekarang kita mau balik merci beaucoup Anna merci beaucoup Stefan merci beaucoup pour tout c'était un plaisir c'était très intéressant super et comment di bonjour au revoir au revoir au revoir sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa bye bye